Halo semuanya, selamat datang kembali channel jagoan helm, bareng gue Bang Semi Nah, dari kemarin banyak yang request, bang helm cross dong, helm cross Nih, hari ini gue bikinin videonya tentang helm cross yang harganya tidak sampai 1 juta Mungkin kalau kalian siapin dana 1 juta, itu kalian udah bisa dapetin 1 set untuk helm cross nya Jadi kalau untuk helmnya aja, kalian siapin budget 1 juta, masih ada kembalainya, tenang aja Oke, yang pertama akan gue tunjukin adalah helm Nah, ini dia, yang pertama kita ada dari JPX yang serinya Fox 1 Nah, kalau untuk yang seri ini, sesuai dengan namanya Fox, artinya serigala, ada gambar serigala Ada gambar serigalanya disini Untuk bentuknya sendiri, JPX ini sebetulnya kelihatannya lebih besar dibandingkan helm cross yang pada umumnya Tapi yang gue seneng adalah, ini adalah produk lokal Dengan grafisnya itu ciri as banget nih sama JPX Gue akuin memang JPX untuk desain grafisnya, mereka berani-berani sih Terutama main di warna, ngejreng Terus, ini kalian lihat Warna helm cross putih menurut gue itu adalah helm yang sangat jarang banget dilihat Dan ini JPX berani ngeluarin warna putih Dengan grafis pohon-pohon akar gitu Kesannya itu memberi helm ini tuh berani gitu Kayak siap menerjang semua rintangan Kalau kalian main motor cross gitu Siap, wow gitu Nah, ini untuk JPX Fox 1 yang crossnya Harganya Rp 470.000 Nah, jadi kalau kalian siapin budget Rp 1 juta Masih kembali banyak Untuk yang JPX Fox 1 ini Untuk inputnya, normalnya helm cross Dia ada satu di bagian atas ini Persis ke atas sedikit di bagian bidak Terus di bagian belakangnya Ini ada sebelah sini, kanan-kirinya Terus sama output belakangnya tuh ada di bagian Output belakangnya tuh ada 4 lubang di bagian sini Terus untuk pilihan warna busanya Jadi nggak cuma grafisnya aja Tapi busanya juga JPX tuh berani banget ya warnanya Oke Ini untuk lokal Oh iya, sama ada emergency quick release Ini sih kayaknya wajib ya di rata-rata helm cross Karena kita kan nggak akan pernah tau ya Kalau kita main di alam Terutama rintangan seperti apa yang akan kalian hadapi Kayaknya wajib banget sih untuk ada emergency quick release-nya Oke, yang selanjutnya Nah, ini yang selanjutnya ada dari GM Ini salah satu produk yang lama juga di perheleman Ternyata gue baru tau, dia ngeluarin untuk seri cross-nya Ini helm GM cross Warnanya perpaduan merah hijau Terus di dalamnya busanya dia warna merah gini Kayaknya rata-rata helm cross yang di pasaran Pasti busanya sih nggak cuma satu warna gitu aja sih ya Terus yang bedain di helm yang GM ini Di bagian bawah sini Ini kayak semi kulit gitu nih bahannya Kalau yang JPEX tadi kan dia kayak full kain gitu Nah, ini nih kayak kulit gitu Rasanya sih kayak kulit jok motor Sama mobil Ya, kalau misalkan dipakai di motor dan mobil aja kan berarti harganya udah lumayan kan Sekilas Kalau untuk beratnya sih Gue ngerasainya ini lebih berat Tapi Di balik beratnya itu Bahannya lebih tebel Mungkin itu yang membuat helm ini sekilas dipegang tangan lebih berat Paling itu Terus untuk inputnya Di bagian mount fan-nya sini Lekukannya tuh Lekukan mount fan-nya tuh yang kayak gini ya Kiri AC masing-masing sih dari setiap brand Kalau dari inputnya sih Di depan Mulut satu sama di outputnya belakang sini Dua Terus untuk bentuk pad-nya Dia Mirip kayak Kalau kalian pernah lihat Moncongnya Apa ini ya? Moncongnya bebek kali ya? Bentuknya kayak gini nih Nah, ini untuk helm GM Harganya sendiri untuk GM ini adalah 500 ribu pas Ya kalau kalian mau kasih lebih gak apa sih Jadi untuk harganya ini adalah 500 ribu pas Jadi beda sekitar 30 ribu ini Sama sih JPX Nah, next Ada dari NHK Oke Ternyata selain dari GM NHK juga mengeluarkan helm untuk motor cross Untuk NHK ini sendiri harganya 650 ribu Kenapa harganya bisa Hajau-nya lumayan dibandingkan dua yang ini? Pertama Dari feel yang gue rasain adalah Ini kerasa memang lebih berat Tapi Di balik beratnya itu pasti ada alasannya Alasannya Bahannya tuh lebih tebel Bener Gue gak bohong Ini bahannya lebih tebel Kalau kalian lihat tuh Bahannya lebih tebel Dibandingkan dua yang ini Makanya harganya Beda 100-200 ribu Dibandingkan yang GM dan GPX ini Dan ini juga lokal Dua yang tadi lokal dan ini juga lokal Harusnya kalian bangga Karena banyak produk-produk lokal Yang bisa dipakai dengan segala opsi yang Kalian suka main motornya dimana gitu Turing ada Motor cross ada Adventure ada Terus Buat daily juga ada Untuk NHK ini Nah yang bedain lagi Output Eh output Input depannya Di mount vannya itu Dia dua lubang gini Tapi di kanan kirinya Dia ada Satu lagi nih Di sini Oke Terus Emergency Dan dia sama kayak GM Di bagian bawahnya sini Ini ada Kayak semi kulit gitu Terus untuk busanya Dia full hitam Nah untuk yang NHK ini adalah Warna yang matte Atau doff Dengan perpaduan Warna merah Abu-abu kuning hitam Terus outputnya Dia ada Dua di atas sini Dan dua di belakang Oke Itu untuk NHK Oh Sekilas Yang keliatan lagi adalah Dia moncongnya Atasnya Lebih tinggi Dibandingkan dengan Dua helm sebelumnya Dan bentuk shape-nya Atau bentuk shell-nya Dia lebih Mengerucut ke depan Nah itu sih Untuk sih ya NHK ini Nah harganya Rp 650.000 Tadi udah gue seputin di awal Selanjutnya Next Ada apa? Shit Gue imet ya Gue narik keluar helmnya Nah ini Dari brand yang kemarin Lagi hype Oke Untuk Snell Cross Ini Keliatannya kok Lebih kecil ya Batoknya ya Iya gak sih? Lebih kecil Dia udah logo SNI Oh iya Yang lain udah pasti udah Logo SNI sih Ini beratnya Kurang lebih 1,4 Iya Tapi bahannya Tidak setebel NHK sih Gue akuin Dia Shell-nya lebih kecil Terus Untuk busanya Warnanya Perpaduan Warna grey Gitu Dan ada Kalau kata Radit Ada gambar sarang tawon Ada gambar sarang tawon Enggak Enggak heksagon juga Dia Kayak bulet Agak bulet Tapi terpisah-pisah Kalau heksagon kan nyambung Bener-bener kayak sarang tawon kan Kalau ini enggak Keliatannya kayak sarang tawon Kayak heksagon Tapi enggak Untuk bahan kainnya Enggak jauh beda Sama FFS1 Kalau ini Ini sih Dari ketiga helm Yang di awal tadi Kayak busanya itu Masing-masing Garakter dari si Brenna itu sendiri Nah dia udah SCE Ada yang tau Kenapa Snell SCE Ayo Bukan DOT ya Kenapa Snell SNI dan SCE Ayo Ada yang tau enggak Coba kalian yang tau Komen di bawah Terus Untuk pengunciannya Dia menggunakan yang microlock Tapi sayangnya Dia enggak ada Emergency quick release-nya Di sebagian sininya Terus Bentuknya ini Ini bagian sininya Mirip Kayak bahan jok mobil Sintetis ya Bahannya ya Sintetis Udah Warnanya kayak gitu Terus Nah Bentuk Monomennya nih Lucu sendiri nih Kalau yang lain kan Rata-rata Dia datar Lancip-lancip gitu Kalau ini dia kayak Lebih membulat gitu nih Kalau yang Snell Nah Untuk harga Snell ini Adalah Rp700.000 Kenapa Karena Helm ini adalah Helm import Dimana Kalau helm import itu Pasti berpengaruh Dengan Kenaikan dolar juga Biasanya sih Seperti itu Iya kan ya Iya Biasanya Di omkos kirim nih Terus inputnya Kecil disini Sama bentuk Oh ini ada lagi nih Bentuknya Oh dia Bisa di slide Ternyata Untuk yang cross ini Dia bisa di slide Terus dia Topinya lebih pendek Keliatannya Dibandingkan Tiga helm Yang sebelumnya Nah Iya ya Iya kecil sendiri Iya keliatan lebih kecil Yang terakhir Jadi ada 5 helm Yang akan gue rekomendasikan Ke kalian Budgetnya Mungkin Ya Mentok-mentok Rp800.000 Nah ini dia Yang terakhir ada Tereg Waduh Ini dia Ada dari Zeus Nah Zeus ini Pasti kalian udah tau Produk dari mana Untuk Mouth fan nya Di bagian depan sini Dia Lebih mencondong Ke dalam Terus Nose guard nya Eh dia tadi Nose guard nya Oh Untuk nose guard Yang gak ada Di bagian NHK Sama JPX Iya Kalau ini dia ada Nose guard tambahannya lagi nih Disininya Terus untuk ventilasi Di bagian sini Harusnya sih Kalau helm cross Begini ya Ventilasinya sih Yang langsung Kebuka gini No problem sih Ya kan Karena biasanya Jarang yang pake kacamata Dan langsung pake kacamata Google Itu Pasti angin langsung masuk Nah yang Bedain sama yang lain Karakter busanya Zeus Terus nih Apa ya Lembut Lembut gitu Beneran Lembut Adom nih Kayaknya Busanya nih Kalau dilihat dari karakternya Sepertu ini Terus dia udah double daring Tapi Dia belum ada emergency Quick release nya Untuk beratnya Kurang lebih 1430 15 lah Ditambah Berat Busa Dan lain-lain Pet Itu nambah juga Lumayan loh Berasa Ternyata Helm cross begini Ini dipegang Untuk harganya Yang Zeus ini 750 ribu Oke Nah Itu kan Tadi Adalah Helm nya Sekarang Gue akan tunjukin Selain dari helm Ini ada satu lagi Aksesoris pendukung Untuk kalian main motor cross Yang pertama Ini ada google Dari JPX Harganya 220 ribu Nah Kalau yang helm nya Kalian JPX Mungkin kalian bisa pakai Part original Dari Si JPX ini Nah Gue taruh sini dulu Kelihatan Lalu Yang selanjutnya Ini ada dari OSB Nah Kalau yang OSB ini Mungkin bisa universal Sebetulnya tinggal selera kalian aja sih Dan budget kalian Sesuaiin Untuk OSB ini Harganya 130 ribu Kalau untuk yang OSB ini Ada clear Dark Dan iridium Oke Harganya 130 ribu Sep Dan yang terakhir Ini ada dari Inco Nah Inco ini juga universal Jadi Kalau kalian Mau tambah helm Dan google nya Ini Kalau kalian beli Dengan harga 75 ribu Sama Pilihannya ada iridium Terus ada dark Dan ada clear Nah Kalau yang gak ngerti Tadi gue sebutin Clear itu Artinya bening Dark itu Hitam Gelap Gitu loh Kaca-kaca gelap Terus iridium Kalau iridium itu Kalau kalian pernah lihat Warna silver Warna pelangi Warna gold Itu Artinya kaca iridium Jadi Kacanya dilapisin lagi Basicnya dark Tapi dilapisin lagi Sama warna-warna itu tadi Oke Tambahan informasi Sebelum gue tutup videonya Tadi Di infoin sama Bang Radit Ternyata Untuk yang google JPX ini Kenapa harganya Sampai 220 ribu Ya Which is itu Kalau kalian beli Bisa dapet helm Halves Buat daily Karena Di dalam google JPX ini Terdapat Anti-fog Atau Ya yang membuat Kaca itu Gak bisa berembun lah Gitu Artinya Nah kalau yang dua Ini Dia gak ada Jadi si JPX ini Udah tertanem ya Anti-fog nya Gitu Jadi buat kalian Yang mau main Cross Atau yang mau main Tanam Main gas rack Gitu kan Kalau yang Pengen Safety Ya gue saranin Ambil JPX nya sih Karena Ya walaupun helm kalian ke JPX Paling gak safety lah Gitu Apalagi kan Di alam terbuka Kalian kan gak akan tau tuh Situasi cuacanya Seperti apa Antar panas Tak dingin Hujan Apa segala macem Ya kalian tau kan Kalian alamnya sendiri lah Baikers gimana sih Kalau lagi hujan Apalagi yang pake full face Pasti kan berembun Nah ini pun juga sama Dia pasti akan berembun Karena kan posisinya pas disini Sirkulasi udaranya Hanya muter disitu-situ aja Jadi ya gak ada salahnya Kalian up budget sedikit Tapi lebih safety kacanya Oke Gimana Untuk pilihan helm cross nya Yang di bawah 1 juta ini Kalau kalian total-total Pasti gak akan sampai 1 juta Ya kurang-kurang sedikit lah Tapi Yang di depan ini adalah Pilihan yang menurut kita Worth it Bisa kita kasih ke Kalian semua Semoga menjawab rasa penasaran kalian Terhadap helm cross Yang harganya di bawah 1 juta Gue Bang Semmy Kita ketemu di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax